Selamat datang di Gavivo. Kali ini kita akan menceritakan jalan cerita dari game Resident Evil 6. Resident Evil 6 menceritakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 sampai 2013, tiga tahun setelah kejadian di Resident Evil 5, di mana bangkitnya suatu perusahaan jahat dengan nama baru yaitu Neo Umbrella. Neo Umbrella memiliki senjata biologis bernama C-Virus yang telah menyebar secara global menyebabkan penduduk di seluruh dunia terinfeksi. Oleh karena itu, dikerahkalah BSAA dan DSO untuk menghentikan perusahaan tersebut. Sebelum ke ceritanya, pada game ini memiliki empat cerita terpisah dengan orang yang berbeda pula. Tapi semua cerita tersebut terjadi dalam waktu yang relatif sama sehingga saling terikat satu sama lain. Di video ini, kita akan menceritakan cerita dari Eida Wong yang dijadikan sebagai kaming hitam oleh organisasi Neo Umbrella yang dipimpin oleh ilmuwan bernama Carla Radames dan penasehat keamanan nasional Amerika bernama Derek C. Simmons. Carla adalah seorang ilmuwan Neo Umbrella yang telah melakukan percobaan untuk dirinya sendiri agar memiliki tubuh dan wajah serta kepribadian yang persis sama dengan Eida. Eida yang asli akan mengejar Simmons dan Carla yang telah menggunakan namanya sebagai pelaku utama atas serangan bioteroris di seluruh dunia. Oleh karena itu, Eida akan mencari semua informasi mengenai makhluk mutasi ciptaan Carla dan menghancurkannya sekaligus menghapus data tentang dirinya yang sudah tercemar akibat perbuatan Carla yang berpura-pura menjadi dirinya. Oke kalau begitu, langsung saja ke ceritanya. 27 Juni 2013, Eida Wong menerima panggilan dari seorang penasehat keamanan nasional Amerika bernama Derek C. Simmons. Di masa lalu, mereka pernah dipasangkan dalam suatu misi. Simmons menyukai Eida dan sangat terobsesi kepadanya. Namun Eida tidak membalas perasaan Simmons sedikitpun. Oleh karena itu, karena patah hati, Simmons selalu ingin balas dendam kepada Eida. Simmons memiliki beberapa informasi untuk Eida yang diklaimnya akan mempengaruhi Eida di masa depan. Eida yang mulanya tidak tertarik dengan informasi itu, lalu pergi mengikuti instruksi Simmons untuk menyusup ke sebuah kapal selam. Di sana, Eida menemukan sebuah rekaman berisi pesan untuk menangkap seorang bernama Jack Miller, seorang pemuda yang memiliki antibodi terhadap C-virus yang dikembangkan oleh Neo Umbrella. Namun, pesan tersebut dibuat 6 bulan yang lalu dan Eida tidak ingat pernah menerima misi itu. Eida bertanya-tanya, apakah itu hanya tipuan yang dibuat oleh Simmons? Atau orang lain telah melaksanakan perintah tersebut dengan berpura-pura menjadi dirinya? Eida kembali mendapat video call dari Simmons yang membocorkan bahwa dirinya bersama Neo Umbrella berencana untuk meluncurkan serangan C-virus ke seluruh dunia. Dan negara pertama yang akan diinfeksi adalah Amerika, dan selanjutnya China. Dan Eida akan disalahkan atas semua hal itu. Ternyata Eida akan dijadikan sebagai kambing hitam oleh Simmons atas perbuatannya yang ingin menguasai dunia. Oleh karena itu, Eida segera pergi ke Amerika untuk mencari tahual tersebut lebih lanjut. 29 Juni 2013 di Tolox, Amerika. Eida telah berada di kota itu. Perkataan Simmons benar, kota telah terinfeksi. Eida memutuskan untuk pergi ke laboratorium milik Simmons yang ada di bawah katedral untuk mencari petunjuk. Di sana, Eida melihat dua agen pemerintahan bernama Leon S. Kennedy dan Helena Harper menemukan adik Helena yang bernama Deborah. Deborah merupakan salah satu dari bahan eksperimen Neo Umbrella. Dan Eida mengetahui bahwa Deborah telah terinfeksi. Dari tubuh Deborah, keluarlah sosok seorang wanita yang bisa membunuh Leon dan Helena nantinya. Oleh karena itu, Eida lalu segera menembak makhluk tersebut. Di tengah pembicaraan, sosok itu ternyata masih hidup dan bermutasi menyerang mereka. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil mengalahkan mutan Deborah dan Helena harus menerlakan kepergian adik tercintanya. Helena mengatakan bahwa tiga hari yang lalu, dia bersama Deborah dibawa ke sana oleh Simmons. Simmons mengancam akan menyakiti Deborah apabila Helena tidak melakukan apa yang ia perintahkan. Leon bertanya kepada Eida apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena ceritanya rumit dan untuk menghindari kesalahpahaman, Eida hanya mengatakan bahwa dirinya juga ada di sisi mereka untuk menghentikan Simmons dan segera pergi dari sana. Eida lalu dihubungi kembali oleh Simmons yang mengatakan bahwa ada sesuatu untuknya di ruang penelitian. Di sana Eida menemukan sebuah rekaman kaset yang bertuliskan Selamat Ulang Tahun Eida Wong, yang menampilkan seorang wanita yang keluar dari kepompong berukuran manusia. Wanita itu sama sekali mirip dengan Eida. Eida lalu mengetahui bahwa orang yang diperintahkan oleh Simmons enam bulan yang lalu bukalah dirinya, melainkan wanita yang ada di rekaman itu, dalam hal itu adalah Eida yang palsu. Mengetahui hal itu, Eida menerima tantangan Simmons dan akan mengejarnya ke Cina. Di Cina, tim BSAA tengah memburu Eida. Dalam hal ini adalah Eida yang palsu yang tentu mereka belum mengetahuinya. Eida diburu karena diyakini sebagai pelaku utama penyerangan enam tahun yang lalu di Idonia, Eropa Timur. Setelah mendapat informasi dengan menyadap radio milik BSAA, Eida yang asli lalu pergi ke sana dengan menaiki kereta subway. Di perjalanan, Eida melihat agen Sherry Birkin bersama Jack Mueller dari kejauhan. Di sana, mereka tengah dipojokkan oleh makhluk muntan yang membawa chainsaw. Eida lalu membantu mereka mengalahkan makhluk itu dan menyelamatkan Sherry tanpa diketahui oleh mereka. Eida juga melihat kembarannya tengah balapan dengan anggota BSAA. Chris Redfield dan Pierce Nivan tengah mengejar Eida palsu di jalan raya. Eida lalu pergi menyusul mereka dan tiba duluan di sebuah pelabuhan. Di sana, Eida bertemu dengan Chris dan Pierce. Namun karena mereka memburu orang yang salah, Eida kabur untuk menghindari pembicaraan yang pastinya akan menjadi rumit. Di dalam kapal, Eida menemukan sebuah koper yang di dalamnya berisi dokumen tentang eksperimen mengenai pembuatan dirinya. Di sana juga ada rekaman yang menjelaskan bahwa Simmons yang terobsesi dengan Eida telah melakukan belasan ribu kali eksperimen kepada banyak wanita. Eksperimen itu adalah menciptakan kembali seorang wanita agar memiliki kepribadian dan wajah persis sama dengan Eida. Percobaan itu selalu berakhir dalam kegagalan. Karla yang cinta mati kepada Simmons rela dijadikan sebagai percobaan agar dirinya bisa dicintai oleh Simmons walaupun harus kehilangan jati dirinya. Dan ternyata percobaan itu berhasil sehingga Karla telah menjadi Eida dan milik Simmons sepenuhnya. Eida menyaksikan tubuh Karla terjun dari geladak kapal setelah dibunuh oleh D.Family, organisasi yang membiayai operasi Neo Umbrella yang juga telah mengkhianati Simmons. Eida yang merasa kasihan kepada Karla lalu pergi mendekatinya dan melihat Karla untuk terakhir karlinya. Tiba-tiba tubuh Karla hidup kembali akibat dari kemampuan penyembuhan diri dari si virus. Karla yang bermutasi lalu bangkit dan berteriak bahwa dia adalah Eida yang sebenarnya. Singkat cerita, Eida berhasil mengalahkan Karla. Eida yang masih memiliki urusan dengan Simmons lalu mengambil helikopter dan pergi dari kapal Indonesia. Eida berhasil menuju Quad Tower kantor Neo Umbrella untuk menemui Simmons. Di sana, Eida bertemu kembali dengan Leon dan Helena dan membantu mereka menyelamatkan diri dari zombie yang mengepung mereka. Setelah itu, Eida lalu melanjutkan perjalanan ke tempat Simmons. Singkat cerita, di Quad Tower, Eida melihat Leon dan Helena tengah berhadapan dengan Simmons yang sudah terinfeksi si virus. Dengan helikopter tempurnya, Eida lalu membantu mereka mengalahkan Simmons. Dan singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Simmons. Setelah mengalahkan Simmons, Eida berencana naik ke atas gedung untuk mendaratkan helikopternya. Setelahnya, Eida berencana untuk pergi ke ruangan Simmons dan menghancurkan semua data tentang informasi dirinya. Dari koridor, Eida melihat Leon dan Helena juga pergi mengejarnya dengan elevator gedung. Diserang kembali oleh Simmons yang ternyata masih hidup. Eida lalu pergi untuk mengalahkannya satu lawan satu. Sedangkan Leon dan Helena akan membantunya dari jauh. Singkat cerita, Eida terkena serangan mutan Simmons dan terbaring pingsan. Leon lalu pergi menyelamatkan Eida. Eida yang bangun dari tidurnya, bersama Leon mereka menghadapi mutan Simmons. Dan singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Simmons yang terjun ke jalan raya dan terkena ledakan. Kemudian, Eida mengirim sebuah pesan teks kepada Leon bahwa dia telah menyiapkan sebuah hadiah perpisahan untuknya di atas gedung. Lalu Eida pergi meninggalkan Leon. Eida lalu melanjutkan misinya untuk pergi ke ruangan Simmons yang tertunda sebelumnya. Di sana, Eida menemukan banyak sekali catatan dan penelitian Karla. Tetapi yang paling penting, dia menemukan satu kepompong berukuran manusia di ruang kaca. Tanpa belas kasihan, Eida menghancurkan semua fasilitas dan hasil ciptaan Karla. Bersama dengan kepompong di ruang kaca itu yang belum sempat menetas. Saat ruangan itu akan runtuh karena terbakar, Eida dengan tenang pergi dari sana dan bersiap untuk pulang. Itulah cerita dari game Resident Evil 6 yang berfokus ke cerita Eida Wong. Kalian juga bisa menyaksikan cerita Resident Evil 6 yang lain di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you and bye-bye. Bye-bye.